Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas, Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah aplikasi. Nah, kali ini aplikasinya benar-benar menghasilkan uang. Kan ada yang suka komplain ya, Bapak itu reviewnya aplikasi Money Game terus sekali-kali dong. Review aplikasi yang benar-benar menghasilkan uang. Begini loh, sebenarnya saya juga sering walaupun tetap lebih banyak aplikasi Money Game Ponsi yang tipu-menipu. Tapi, saya sudah cukup lumayan mereview aplikasi-aplikasi yang benar-benar menghasilkan uang. Seperti yang dulu yang lama, seperti Bus Break, Cashin, kemudian ada Snack Video, TikTok, TikTok Lite, Like It Lite, Reso, Bass Beat, dan lain-lain. Oke? Bahkan ketika saya mereview Snack Video, ya saya sempat dibully sama beberapa bebek dungu pemain VTube gitu. Karena, gak lama kemudian Snack Video itu dinyatakan ilegal oleh SWI. Tapi, saya yakin bahwa yang saya bilang menghasilkan uang sungguhan, itu pastinya bukan Money Game. Cuma, waktu itu betul. Snack Video tersandung masalah karena dia tidak punya PSE dan juga tidak punya izin PMSE. Tapi, begitu disemprit, dia langsung urus PSE-nya 4 hari dapet, PMSE-nya 3 minggu setelah disemprit, tidak sampai 1 bulan, dia langsung beroperasi normal lagi. Kemudian, bebek dungu halu idiot pemain VTube itu gigit jari yang sudah keluar-keluar dulu bully saya. Nah, iyalah kalau saya bilang benar-benar menghasilkan uang, benar menghasilkan uang. Tetapi, kali ini saya harus membuat disclaimer. Begini, saya mereview aplikasi yang buruk maupun yang bagus. Kalau yang buruk, pasti saya gak dibayarlah. Ya kan? Malah dituduh mau menjatuhkan gitu kan. Nah, yang baik, yang benar-benar menghasilkan uang, juga saya tidak terima bayaran. Oke? Kecuali someday ada orang mau mempromosikan, minta saya mengendorse, mungkin saja. Tetapi, selama ini saya tidak pernah menerima bayaran. Termasuk aplikasi yang saya mau review itu. Maksud saya yang mau saya review ini gitu ya. Aduh, keselip mulu. Yaitu Fanny Go. Fanny Go. Nah, Fanny Go ini betul menghasilkan uang seperti aplikasi yang sudah pernah saya review. Apa tadi snack video? TikTok. TikTok Lite. Kira-kira seperti itu. Apa ya? Cara dia memberikan uang. Ya kan? Tetapi perlu dicatat, aplikasi-aplikasi yang saya selalu review, termasuk yang kali ini, yang benar-benar menghasilkan uang, tidak bisa Anda pakai untuk sumber mata penghasilan Anda. Kenapa? Betul dia menghasilkan uang, tapi cuma sambil lalu gitu. Anda tidak bisa mengharapkan aplikasi seperti ini menghasilkan uang banyak buat Anda. Kecuali Anda misalnya public figure. Sehingga Anda bisa mereferensikan ke banyak orang. Mungkin. Tapi itu pun ada waktunya. Karena tidak seterusnya aplikasi seperti ini membagikan uangnya. Itu sebagai catatan Anda. Nah, apa yang membuat Fanny Go ini menarik untuk dibahas? Oke? Kita lihat dulu di sini. Di sini Fanny Go Anda bisa cek di Google Play Store. Dia tersedia. Anda masuk saja. Search Fanny Go. Kemudian Anda bisa download. Oke? Nah, menarik di sini. Ini menarik. Dia tidak menggunakan referal. Jadi Anda tinggal cari di Google Play Store. Ketemu Fanny Go. Anda download. Tidak ditanya referalnya. Ketika Anda main pun, Anda tidak diminta untuk mereferensikan kepada teman Anda. Menarik ya? Nah, kalau orang yang sering bermain aplikasi seperti ini, mungkin langsung bertanya. Kalau begitu uangnya kemungkinan besar tidak sebanyak snack video, tidak sebanyak TikTok atau TikTok Lite. Saya harus jawab betul. Karena tidak ada referalnya. Tetapi dia memberikan Anda reward dari beberapa misi. dan menariknya juga tidak Anda harus bayar 1 rupiah pun. Tidak ada tuh deposit uang. Misalkan 100 ribu, 200 ribu. Seperti VTube gitu ya. Yang sekarang lagi main tenis. Main tenis 2 bulan. Jadi dia main tenisnya 2 bulan. Ya karena masih melakukan fast track. Ya kan? Oke lah. Kita lupakan dulu itu VTube yang sedang main tenis 2 bulan. Nah, kembali ke Fanny Go. Di sini Fanny Go. Awalnya, kalau Anda lihat di sini lah ya. Di sini ada all. All itu seluruh koleksi. Seluruh koleksi. Awalnya, itu kebanyakan video-video yang ada di VTube adalah drama Korea. Drama Korea. Tetapi sekarang seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah drama Indonesia. Ya kan? Kalau yang seris, kalau Anda masuk ke kelompok seris, Nah, di situ ada drama Korea gitu ya. Dan juga ada drama Indonesia. Kemudian Anda juga movie. Movie itu bisa movie ya kartun dan lain-lain. Ya kan? Nah, menariknya di sini, bedanya apa snack video TikTok dan Fanny Go? Dalam pengamatan sementara saya, karena Fanny Go hanya mengkhususkan kepada klip-klip film, mau itu drama Indonesia, mau itu drama Korea, mau itu kartun, saya belum pernah ketemu, sampai saat ini ya, di kemudian hari kalau ketemu, lain persoalan. Video-video yang seronok, seperti yang ada di snack video, atau di TikTok, atau di TikTok Lite. Nah, orang yang membuat jengah main snack video, TikTok atau TikTok Lite, banyak video-video yang agak seronok. Sehingga, dalam kadar tertentu, tergantung kacamata orang ya, dianggap, oh ini vulgar gitu. Nah, kalau yang di Fanny Go yang saya lihat, hanya klip dari film-film saja. Tapi saya nggak tahu ya, perkembangan kedepannya oleh Kanye, Oleh karena itu, saya perlu menyatakan, atau membuat disclaimer, bahwa, yang saya review pada saat ini, hanyalah klip film ya, tapi di kemudian hari, kalau perkembangan Fanny Go itu, ternyata bisa diisi dengan, klip-klip yang seronok, saya nggak bisa jamin juga gitu ya. Kemudian, menariknya lagi, tadi saya katakan, Anda bisa lihat di sini, Fanny Go tidak meminta Anda, untuk mereferensikan, Fanny Go ini, kepada teman-teman Anda. Dia sepertinya, pede aja gitu, orang akan cari yang namanya, Fanny Go di Playstore, download sendiri, dan main. Nah, menariknya di sini, pertama kali Anda main, Anda dikasih, 1 juta koin. Nah ini, saya tes ini, saya, pertama kali download, saya dapat 1 juta koin. 1 juta koin itu berapa? 100 ribu. Wih, hebat ya? Betul. Dia kasih Anda 100 ribu, tetapi, ada tetapinya, 100 ribu yang dikasih ke Anda, tidak bisa langsung Anda withdraw. Anda bisa withdraw, kalau, uang Anda, sudah, 200 ribu, alias, 2 juta koin. baru bisa ada withdraw. Nah, di sini kalau Anda lihat, saya pertama kali download, saya dapat 1 juta koin, saya nonton video, saya, beberapa video lah gitu ya, saya dapat, 315 koin. Semakin sering saya nonton video, maka koin saya akan bertambah. Begitu aja caranya. Kemudian menariknya di sini, sebentar, saya lihat di sini, ya, dia, selain memberikan, 1 juta koin, ketika Anda daftar gitu ya, setiap hari, misalnya, Anda tentukan aja lah sendiri, setiap jam 7 pagi, Anda masuk, Anda klik, tombol daily check-in itu. Anda klik, Anda dapat tambahan koin. Anda dapat tambahan koin. Oke. Besok Anda masuk lagi, Anda klik, dapat tambahan koin. Besok lusa lagi Anda masuk, Anda klik lagi, Anda dapat tambahan koin. Oke. Nah, kedua, ketika Anda nonton video, ya, Anda klik video, Anda nonton satu video, Anda dapat tambahan koin. Anda nonton lagi video, di sepanjang durasi yang dia tentukan, Anda dapat koin. Jadi, semakin banyak video yang Anda tonton, koin Anda semakin banyak. Kemudian, kalau Anda share video Anda, mau share ke WhatsApp Anda kah, ke Telegram Anda kah, ke Facebook Anda kah, gitu ya, ke media sosial Anda lah, istilahnya, Anda dapat reward. Di sini, kalau saya lihat, setiap kali share video itu, ke media sosial Anda, Anda dapat 9500 koin. Kalau nonton video, Anda dapat 316 koin. kalau Anda like video yang Anda tonton, dapat tambahan lagi, 1999 koin. Lumayan kan? Nah, dapat koinnya begitu saja, sederhana gitu ya. Cuma dari 4 aktivitas ini, daily check-in, setiap kali Anda masuk pada hari yang bersangkutan, dapat koin. Kemudian, kalau Anda nonton satu video, dapat 316 koin. Anda share video Anda ke media sosial Anda, Anda dapat 9500 koin. Anda kasih like di sebuah video, Anda dapat 1999 koin. Nah, koin itu akan berakumulasi, sehingga, kalau tadi koin yang 1 juta dikasih ke Anda, terus Anda akumulasi menjadi 2 juta, yaitu 200 ribu, kalau dirupiakan, bisa Anda tarik. Nah, di kemudiannya ya, berlanjut lagi seperti itu. Ya kan? Nah, tapi memang, ketika saya lihat di Google Play Store, reviewnya, biasa lah ya, ada yang bagus, ada yang jelek. Saya terus terang, belum memainkan aplikasi ini, untuk durasi yang cukup panjang. Saya hanya mereview ya. Beberapa komen yang ada di Google Play Store, menyatakan, kadang-kadang koinnya suka nyangkut gitu. Nyangkut begini, dia nonton video, koinnya nggak nambah gitu ya. Ya kayak gitu-gitu dah. Ada juga komen yang withdraw-nya lama. Komen yang withdraw-nya lama. Ya kan? Tetapi, menariknya adalah Anda tidak satu rupiah pun membayar, untuk main aplikasi ini. Oke? Anda tidak berbayar. Jadi, jadi, kalaupun sampai koinnya nyangkut, penarikannya juga gagal, misal terburuknya, Anda cuma rugi waktu. Oke? Jadi itu saja yang saya bisa review, dari aplikasi ini. Oke? Semoga ini mencerahkan Anda. Silahkan share video saya ini, kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, yang Anda pikir juga boleh tercerahkan, oleh bahasan saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih. terima kasih. Terima kasih.